Terima kasih telah menonton 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 Samuel pun Samuel 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 itu Menjaga Lampu Ya Samuel Menjaga Samuel Samuel Dia bilang Nanti HK Samuel Nah iya Kita mulai Kita mulai Kita mulai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah Menghendaki Terima kasih telah menonton 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 Itu pasti bukan hikmat dari Tuhan. Nah itu salah satu contoh adik-adik. Mau mendengar, mau merespon panggilan Tuhan. Jadi kalau hati kecil adik-adik dan pikiran adik-adik sudah diarahkan untuk melakukan hal yang baik, hal yang positif, adik-adik kira-kira mau taat atau tidak? Iya, kita harus pilih yang taat ya. Kita harus pilih yang taat. Supaya kita bisa menjadi pelayan Tuhan dari hal terkecil dulu. Melayani Tuhan dengan hal yang paling kecil dulu, yang paling simple dulu di lingkungan keluarga. Demikian adik-adik. Nanti kita akan bahas lagi, kita akan diskusi lagi, kita akan interaksi lagi lebih banyak di kelas kita ya. Di interaksi Zoom. Sekarang demikian yang akan Kak Ede sampaikan. Yang sudah Tuhan berikan buat kita minggu ini mengenai kisah Samuel yang mau mendengar dan melakukan panggilan Tuhan. Sekarang adik-adik tutup Alkitabnya. Kita sekarang akan berdoa. Kak Ede mau pimpin doa buat adik-adik. Adik-adik semua lipat tangan, tutup mata. Tundukan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapak dalam surga, terima kasih karena sudah Tuhan berikan kami hikmat, juga hati dan telinga yang mau mendengar. Tuhan kami sadar kami masih kecil Tuhan, masih muda dan kami masih begitu butuh banyak mendengar Tuhan. Terlebih mendengar suaramu Tuhan. Lewat firman-Mu pada minggu hari ini mengajarkan kami Tuhan untuk mau taat mendengar panggilan Tuhan. Kiranya Tuhan kami boleh menjadi Samuel-Samuel masa kini yang mau taat dan mendengar firman Tuhan. Merespon firman Tuhan, panggilan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan terima kasih untuk semuanya. Kami akan berpisah Tuhan melalui kebaktian online ini. Kiranya kasih Tuhan tidak berpisah dari kami. Di dalam Kristus, Yesus Tuhan dan juruselamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita kan sudah mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh Kak Edes. Tentang siapa? Tentang Samuel. Nah kita nanti bakal ngebahas itu di masing-masing horong sama kakak atau abangnya. Oke? Nah tapi sebelum kita menutup ibadah, kakak mau ajak adik-adik dulu untuk menyanyikan satu lagu, Yesus Menginginkan Daku. Silahkan Bang Bil. Yesus Menginginkan Daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Oke adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, tuntukkan kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena sampai hari ini, sampai di detik ini juga Tuhan masih memberkati kami, menyertai kami, bahkan Tuhan memperbolehkan ibadah ini selesai dengan baik. Biarlah Tuhan yang memberkati apapun khutbah yang sudah kami dengarkan, puji-pujian yang sudah kami naikkan, supaya itu dapat berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya juga boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kami sebagai kakak-kakak atau abang sekolah minggu, maupun adik-adik sebagai anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami juga memohon pengampunan Tuhan atas semua dosa kesalahan yang kami perbuat, yang sudah melukai hati Tuhan, supaya berkat yang Tuhan berikan kepada kami, layak untuk kami terima dan kami rasakan kami akan berpisah dan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, biar Tuhan juga yang memberkati apapun yang akan kami lakukan, hanya dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami percaya. Terpuji-pujilah bagi nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, terima kasih untuk hari ini, kita bertemu di horong masing-masing. Selamat hari minggu! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!